Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang telah diketahui Rusia dan Turki telah mengumumkan perjanjian awal tentang penjatan senjata di Idlib pada hari Kamis lalu setelah pertemuan Erdogan dan Presiden Rusia telah diberputin di Moskow selama 6 jam Presiden Turki Reset Tayyip Erdogan mengancam akan mengambil tindakan sepiak di Idlib, Syria jika kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Rusia dilanggar Dalam sebuah pidato di Istanbul, Erdogan mengatakan Jika janji-janji yang dibuat mengenai operasi Spring Shield tidak ditepati kami berhak untuk mempersihkan area Idlib menggunakan metode kami sendiri Jika perjanjian dilanggar, kami akan mengejar mereka yang melanggarnya Kami menandatangani perjanjian ini dengan Rusia untuk memberikan solusi terhadap krisis di Idlib tanpa pertumbuhan darah lebih lanjut Kalau tidak, kami akan terus berjalan di jalan kami sendiri seperti dikutip dari Sputnik News Genjatan senjata mulai berlaku di Provinsi Idlib pada 6 Maret di mana Rusia dan Turki sepakat untuk bersama-sama berpatrol di jalan raya M4 di selatan Idlib mulai 15 Maret dan membangun koridor keamanan seluas 12 km di sepanjang jalan raya itu Idlib yang berlokasi di Surya, Barat Laut adalah wilayah terakhir yang dikontrol oleh pasukan oposisi anti-resim Presiden Surya, Bashar al-Assad Namun, beberapa wilayah itu juga jadi basis kelompok militan hayat Tahrir al-Syam, HTS yang dulunya berabiliasi dengan Al-Qaeda dan beberapa kelompok militan lain pro-Turki Sementara itu, Yasar Nyatis seorang politisi senior dan mantan menteri luar negeri Turki menunturkan Posisi Ankara di Surya telah benar-benar berubah saat ini Dia mengatakan, Ankara yang sudah ke Palang Pasar mencoba mencapai tujuan yang sama dengan kebanyakan negara barat yakni melengsirkan pasar al-Assad Dilansir dari Sputnik, Yakis mengatakan Turki pada awalnya tidak berniat untuk berperang di Surya melawan tentara Surya tetapi menjadi terlalu aktif di Idlib dimana mereka membelak kelompok-kelompok jihad salafi bersenjata Namun, sekarang Turki tidak memiliki niat untuk meninggalkan mereka dan terus melindungi mereka Dia percaya bahwa operasi Turki saat ini dimaksudkan untuk memungkinkan Ankara untuk mempengaruhi situasi di Surya dan untuk mendapatkan pijakan yang kuat dalam negosiasi pada proses demokratisasi Surya Turki berusaha untuk membuat asad nengser, ucapnya Menurut Yakis, Turki berharap untuk memberi kekuatan pada kelompok-kelompok militer yang berbagi filosofi Muslim Brotherhood Tetapi mengenai apakah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki strategi untuk keluar dari Perang Surya Yakis mengatakan tidak yakin akan hal itu Kami tidak tahu persis apa strategi jalan keluar menuju krisis di Surya Tetapi, saat ini kami berbicara tentang menciptakan zona yang akan dikontrol oleh Turki di sepanjang perbatasan Turki-Surya dan memungkinkan para pengungsi untuk menetap di sana Ungkapnya Pemerintah Turki akan membangun perumahan di jalur selebar 30 hingga 40 km di sebanyak perbatasan Turki-Surya sambungnya Namun menurutnya, tingkat dukungan Erdogan di negaranya sendiri untuk tindakan di Surya menimbulkan masalah Dukungan untuk kebijakan Surya telah lama turun di bawah 50% di Turki Saya pikir, saat ini hanya sekitar 30% masyarakat Turki mendukung ini Katanya Terkait dengan pernyataan Erdogan tentang mengganti patroli penerbangan Rusia di langit Surya dengan pesawat Turki Yakis yakin Itu menjadi semacam alat tawar-menawar kedua Jelas yakin Pada resipnya, selalu mulai dengan posisi maksimal dan ini mungkin tujuan yang ingin disampai Turki tapi dia tidak bisa membayangkan Rusia menerimanya Oke guys, setelah anda menyebabkan ulasan ini Apa yang anda pikirkan? Terima kasih banyak atas kebersamaannya Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Mohon maaf apabila ada salah kata Saya Ovin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!